Kali ini kita rekomendasi mobil keluarga, tahun muda, bahan bakarnya irit dengan harga yang ringan dan yang pastinya banyak garansi dan banyak benefit ya Yuk, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas dan ngelas sampai dengan selesai Suzuki R3 GL 2018 bertransmisi Matic yang ini Nah, untuk nopolnya yang ini teman-teman, dia B Depok ya, untuk pajaknya panjang nih, bulan 7, 2024 Untuk kondisinya, ini masih oke banget, masih ajib banget teman-teman Ada beberapa bagian yang kita repaint di bagian bempernya ya, namun untuk seluruhannya kita aman teman-teman Nah, langsung aja yuk, ya kita deketin aja Nih, bedanya GL dengan GX teman-teman ya, kalau untuk GX dia pastinya sudah dilengkapi dengan foglem di bagian bawahnya Namun ini hanya tempatnya ya, jadi kalau kalian mau tambahan, di sini tinggal di, ini aja, tinggal di coak aja teman-teman ya Tuh, untuk bagian sebelah kirinya, sebelah kanan, sorry, sebelah kanannya, headlampnya Ini kondisinya masih cukup baik dan oke teman-teman, nggak ada yang menguning, nggak ada yang retak-retak, nggak ada yang berembun Kondisinya masih cukup baik dan masih oke Keseluruhan di bagian lampu-lampunya kita pastikan berfungsi dengan normal semua Untuk di bagian kancing-kancingnya, kalian bisa lihat sendiri, ini masih rekat dan repet sekali Nggak ada yang kendor-kendor ya teman-teman, ini masih rekat, masih sesuai dengan bawaan pabriknya Untuk profil bannya, mobil ini baru menyentuh di angka 185 per 65, ringnya ring 15 Untuk velgnya, dia masih sesuai ya teman-teman, masih bawaannya Untuk kondisi cacatnya, kalian bisa lihat, ini masih sesuai semua Masih oke, kondisi bagian grill-grill depannya juga nggak ada minusnya teman-teman ya Masih sesuai dan masih enak dilihatnya Untuk tampak sebelah kirinya, headlampnya, kalian bisa lihat sendiri Ini masih sesuai dengan kondisi tahunnya, tahunnya tahun muda dan pastinya Untuk di bagian headlampnya, nggak ada yang menguning, nggak ada yang retak-retak Tidak ada yang berembun di bagian dalamnya, kita pastikan untuk di bagian lampu keseluruhannya Berfungsi dengan baik dan normal Kalian bisa lihat sendiri, di bagian bumper-bempernya pun Di antara sambungannya, ini masih rekat dan masih sesuai semua ya teman-teman Untuk di bagian bannya, ini kondisinya keseluruhan 85% ya teman-teman Kondisi masih oke dan masih ajib sekali Ini kalian bisa lihat ya, di bagian nut-nutnya Tuh, ini di bagian nut-nutnya, masih ketara sekali dan masih sesuai ya Yuk langsung aja kita deketin ke bagian sealer-sealernya Biar kalian bisa lihat Kita pastikan di bagian sealer-sealer pintu depannya Dari atas sampai ke bagian bawah, ini masih aman dan masih sesuai Kita pastikan lagi di bagian pintu belakang Pintu belakang sebelah kiri, ini masih aman juga Sampai ke bagian bawahnya, tidak ada yang didempul-dempul ulang Tidak ada yang di, pokoknya direkondisi di bagian sealer-sealernya masih aman dan masih sesuai Untuk pengisian ban bakar, dia ada di sebelah kiri ya teman-teman Nih, untuk di bagian sambungannya antara bumper belakang dengan bodi Ini juga masih sesuai bawaan pabriknya, masih rekat sekali, tidak ada yang renggang-renggang Di bagian stop lap-nya pun, ini masih sesuai banget Tidak ada yang menguning Masih ajib sekali kondisinya, tidak ada yang berembun ya teman-teman Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya Untuk bagian tampak belakangnya Sudah dilengkapi dengan dua buah sensor mundur Namun emblem-emblemnya ini tidak ada nih Nanti coba kita cariin ya teman-teman, tidak usah khawatir Dia juga sudah dilengkapi dengan wiper belakang tuh teman-teman ya Ada wiper belakangnya, namun bagian atasnya tidak ada spoiler Jadi masih seperti botak seperti itu teman-teman Yuk kita cek aja di bagian bagasi belakangnya Kondisinya seperti apa Nih, di bagian kondisi belakang Suzuki R3 ini sedikit luas Di bagian sini ya, kalian bisa taruh-taruh barang Masih cukup enak ya teman-teman Kalau R3 ini, baris di bagian bagasinya masih cukup luas dan masih oke Namun kalau kalian kurang lega ya teman-teman Ini tinggal ditekuk aja di bagian depannya Tinggal dikedepanin aja jadinya Nih, di bagian baut-bautnya pun tuh Ini belum pernah terbuka atau tergores oleh kunci Menandakan mobil ini di bagian pintu bagasi belakang Belum pernah dibuka atau belum pernah dibongkar di bagian sini ya teman-teman Kita pastikan aja di bagian sealer-sealernya kita kelilingin Nah, di bagian sealer-sealernya keseluruhannya Kita puterin aja teman-teman Ini nggak ada yang didempul-dempul ulang ya Ini masih aman semua menandakan mobil ini di bagian sealer-sealernya ini aman ya Di bagian sininya pun aman teman-teman tuh ya Ini nggak kita buka semua ya karena kita masangnya ribet Namun kita pastikan mobil keseluruhan ini nggak aman teman-teman Nggak usah khawatir Jika kalian masih ragu, kalian boleh langsung cek aja ke lokasi kita ya Nih, kita detailin lagi di bagian sebelah kanannya Untuk tampak bagian sebelah kanan Di bagian stop lamp belakangnya Nggak ada yang menguning juga Keseluruhan bagian stop lamp berarti masih baik Overall semuanya aman Di bagian lampu-lampunya pun kita pastikan berfungsi baik dan normal Di bagian nat-natnya Kalian bisa lihat sendiri ya Nampak bagian sebelah kanan Nat-natnya ini kondisinya masih cukup baik dan normal Tidak ada bekas bentur-benturan keras Namun minor-minor permakaian wajar teman-teman Nih, seperti ini ya Barat-barat seperti ini Ini kita pertahankan karena masih cat-cat orsinial teman-teman Sampai ke bagian atas lafon ya Kondisi mobil ini masih cukup baik Nah yang ini kotor-kotor nanti bisa kita rapihin aman teman-teman Tuh, kondisinya seperti ini Tidak ada yang langsung pipit Masih sesuai semua Kondisinya masih ajib sekali di bagian atas lafon ya Kita pastikan lagi Kita buka ya teman-teman di bagian pintunya Di bagian sealer-sealernya Kita detailin aja ya Tuh, di bagian sealer-sealernya Keseluruhan masih aman Di bagian pintu belakang sebelah kanannya Nih, di minus di bagian door trim sebelah kanannya teman-teman Di sini sedikit ini ya Goresan yang cukup dalam Sampai kayak berbulu seperti ini teman-teman Namun keseluruhannya ini masih aman semua Ya Tuh, hanya di bagian sebelah situ ya teman-teman Kita masuk aja ke interior dalamnya Itu di bagian karpet-karpetnya ada lengkap Nih, di bagian jok-joknya pun masih bersih Masih enak dilihatnya Nggak ada noda-noda yang sampai mengganggu penlihatan mata Di bagian door trim sebelah kirinya masih aman Masih bersih sekali Ya, ini nggak ada gores-goresan Di bagian belakangnya sampai ke atap laponnya juga nanti kita pastikan ya Ini untuk di bagian jok-jok belakangnya juga masih aman sekali Tidak ada noda-noda yang sampai mengganggu penlihatan mata kita Di bagian atap laponnya pun masih bersih dan enak Dia juga sudah dilengkapi dengan double blower Jadi udah nggak usah khawatir di bagian baris kedua dan baris ketiga Pastinya kebagian untuk AC-nya Nah, overall keseluruhan di bagian baris kedua dan baris ketiga Ini masih aman Ya, namanya mobil second teman-teman Walaupun tahun-tahun muda Pasti ada rikel-rikel minus pemakaian wajarnya Seperti itu Namun ini keseluruhan sih kondisi mobil ini masih cukup baik Dan masih kalian harusnya pertimbangkan banget teman-teman nih Kita pastikan lagi nih Di bagian sealer-sealernya Ini masih aman juga Kita pastikan sampai ke bagian bawahnya Tidak ada yang terputus Tidak ada yang di dempul-dempul ulang ya teman-teman Ini masih aman sekali Kita lanjut ke bagian door trimnya aja Door trim bagian pintu depan sebelah kanannya Ini pintu supir yang sering sekali dibuka Keseluruhannya masih aman di bagian door trimnya Tidak ada gores-gores yang terlalu dalam Kita pastikan untuk di bagian central lock dan keseluruhan ya Di bagian electricalnya berfungsi dengan baik dan normal Kita lanjut aja ke bagian dashboard depan Dashboard depannya kondisinya masih cukup baik Tidak ada gores-goresan Tidak ada noda-noda Biasanya noda-noda lem ya di bagian sebelah sininya Tuh ya Untuk mobil R3 ini Dia untuk AC-nya masih diputer-puter AC-nya kita pastikan berfungsi dengan normal Ya teman-teman Tuh di bagian handbrake Persenelengnya Ini masih cukup oke di bagian transmisi Tidak usah khawatir Kita ada garansi teman-teman ya Tuh Nih kalian bisa lihat di bagian jok-joknya Juga masih aman Di bagian door trim sebelah kirinya juga aman Di bagian buku-bukunya masih ada Kalau kalian masih mau baca-baca Silahkan teman-teman tuh ya Tinggal kalian baca-baca aja Untuk mobil Suzuki R3 ini Plus minus ya teman-teman Untuk di layar monitor ya Disini belum Android Jadi masih seperti ini kondisinya Namun udah bisa layar tentu di bagian volume-nya Teman-teman Dan juga Sudah dilengkapi Dengan Disini bisa Ngambung pencet-pencet ya teman-teman Di sebelah sininya Di bawah Setirinya tuh Ini buat ngambung bluetooth Ini buat ngangkat telepon ya Tuh Seperti ini Nah Untuk kondisi setir-setirnya masih cukup baik juga Tidak ada yang Apa Botak-botak teman-teman Masih kulit jeruk sekali Tidak ada Apa Yang noda-noda Atau Yang biasanya itu Di bagian setir Gampang sekali pudarnya Ini gak ada Ini masih normal semua Kilometernya juga Mobil ini Baru menyentuh di angka 60.882 km Dengan tahun yang 2018 Baru menyentuh di angka 60 ribuan Itu kondisi mobil normal ya teman-teman Ini untuk kuncinya juga Kita dapet T2 Nah Ini belum pernah dibuka nih Sama pemilik sebelumnya Tuh ya Kunci-kunci-nya juga masih lengkap Masih ajib sekali Di bagian kursi si supirnya Ini masih normal Gak ada noda-noda Gak kempes-kempes Masih empuk Dan kita pastikan Sampai ke bagian mesinnya Yuk langsung aja Kita buka dulu teman-teman Kita detailin aja Di bagian mesinnya Nih teman-teman Biar kalian bisa lihat Dengan jelas Untuk di bagian Mesin-mesinnya Kita pastikan Gak ada yang rembes-rembes oli Gak ada yang Ngaceh-ngaceh oli Di bagian mesinnya Dan kita jamin Untuk di bagian sasis utamanya Kiri dan kanan Tidak ada tindisi Bekas laka besar Atau bekas banjir Yang sampai sasisnya Digetok-getok ulang Gitu gak ada ya teman-teman Dan kita jamin juga Mobil ini Tidak ada indikasi bekas banjir Jika ada tindisi Bekas Bekas dua hal tersebut Teman-teman Kita akan jamin Atau kita Buy back ya Tuh Seperti itu jaminannya Teman-teman Nih Kita pastikan Di bagian cup mesinnya Di bagian baut-baut ini Belum pernah dibuka Di bagian silar-silarnya Masih utuh semua Kita kelilingin Ini gak ada Bekas Sundul Di bagian depan ini Masih aman sekali Di bagian apron-apronnya pun Kalian bisa lihat Masih sesuai semua Dan kita sudah ada garansi Dan benefitnya Garansi kita tuh 30 hari Sampai dengan 3 tahun Ada syarat dan ketuan Yang berlakunya Tuh teman-teman ya Mobil bekas Bisa sampai Garansinya 3 tahun Jadi kalian gak Was-was Dan ya Dan yang pastinya Kita benefitnya Sudah banyak sekali Udah Free ganti oli Free tune up Free salon Free fogging Free nano coating Free penahan kaki-kaki Dan juga Free pengiriman Se Jabodetabek Jadi buat kalian Yang mobilnya Mau diantar Di daerah Jabodetabek Itu Free ya teman-teman Tuh Sampai benefit Dan garansinya Sudah ada semua Tinggal kalian Mempertimbangkan aja Yuk Biar gak penasaran Kita tutup aja Kita bahas harganya Oke Tadi sudah kita bahas Semua teman-teman ya Dari segi interiornya Eksteriornya Plus dan minusnya Mobil ini Tuh Tinggal kalian aja Yang mempertimbangkannya Menurut saya nih Ini mobil keseluruhannya Masih oke semua Dan masih ajib sekali Jika kalian Cari mobil keluarga Dengan tahun yang muda Dengan Kondisinya cukup baik Dan juga harganya terjangkau Ini solusinya teman-teman Nah Jika kalian berminat Dengan mobil ini Langsung aja Hubungin tim marketing kita Nomornya yang ada di layar Total tim marketing kita Ada 4 teman-teman Jika ada yang slow respon Langsung kalian ganti aja Ke nomor tim marketing yang lain Biar kalian terlayani Dengan baik dan maksimal Nah Untuk mobil Suzuki R3 GL ini Kita kasih OTR nya Cukup hanya di angka 152 juta aja Untuk TDP nya 7 juta Angsurannya kita kasih 4 juta 4 juta 93 ribu Selama 5 tahun Teman-teman Tuh Jika kalian mau upgrade Atau downgrade Mau TDP nya pakai motor Itu silahkan Langsung aja konsultasikan Dengan tim marketing kita Oke Mungkin itu aja Yang kita bisa bagikan Video kali ini teman-teman Semoga bermanfaat Bagi kalian Dan jangan lupa Dapatkan unit terbaik Harga terbaik Hanya di Mozakar Saya izin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh